Bahwa ketidakmampuan keluarga mengelola keuangan menjadi salah satu faktor penyebab orang tua tidak mampu mengontrol emosi dan menyakiti anak Anak-anak menjadi terbebani nih Untuk ikut serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, PKPA juga mulai serius nih mendampingi keluarga dari aspek pemberdayaan ekonomi BCD ini harus menjadi satu konsep yang baik, kemudian kita susun juga modulnya, kemudian diperkenalkan secara komprehensif langkah demi langkah Metode ABCD ini mengubah pola pikir masyarakat bukan hanya satu orang, tapi satu desa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Muda PKPA Hari ini kembali lagi dalam podcast PKPA bersama aku Juju yang akan menjadi host pada hari ini Nah hari ini luar biasa sekali, cerah sekali di luar tentunya Dan hari ini kita sudah menghadirkan dua narasumber yang ekspert sekali Tapi sebelumnya aku gak mau ngenalin dulu Karena aku mau jelasin sedikit dulu nih, hari ini kita mau bahas tentang apa ya Nah teman-teman, Sobat Muda PKPA tidak bisa dipungkiri nih Bahwa salah satu hal yang kerap sekali menjadi sumber kekerasan domestik pada anak adalah masalah ekonomi Hal ini sejalan dengan hasil konsultasi yang dilakukan oleh PKPA bersama komunitas anak di daerah-daerah dampingan PKPA Baik di Medan, Nias, dan Palu Anak-anak menyampaikan bahwa ketidakmampuan keluarga mengelola keuangan menjadi salah satu faktor penyebab orang tua tidak mampu mengontrol emosi dan menyakiti anak tentunya Dalam kasus lain, anak-anak menjadi terbebani nih Sobat Muda PKPA Untuk ikut serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan cara bekerja Apalagi pekerjaannya seringnya itu rentan ya Sobat Muda PKPA Hal ini tentunya mendorong PKPA untuk mengembangkan salah satu strategi pemenuhan hak anak dengan pendampingan keluarga Selain memberikan edukasi terkait good parenting, PKPA juga mulai serius nih mendampingi keluarga dari aspek pemberdayaan ekonomi Salah satu metode yang digunakan adalah ABCD Sobat Muda PKPA, ABCD ini bukan sekedar alfabet ya Jadi jangan kira itu alfabet sampai Z Nah, jadi itu singkatan dari Asset Based Community Driven Nah, buat teman-teman yang masih bingung nih sama belum familiar Apa sih ya metode ini jangan sedih dulu Karena saya juga sama, sebenarnya saya juga bingung nih alfabet apa nih ya ABCD Penasaran kok bisa meningkatkan ekonomi nih metode ABCD-nya Nah, hari ini podcast kita langsung menghadirkan Nah, mau narasumber yang ekspert sekali konsultan ABCD yang sudah hadir di depan saya nih Cantik sekali dengan jilba pink dan warna hitamnya Halo Kak Soni Halo, pagi Pagi, nah Kak Soni ini merupakan konsultan ABCD yang sudah sangat terkenal sekali dan bertahun-tahun mendampingi keluarga Dan menjadi konsultan ABCD baik di dalam PKPA yang ada di Medan, PKPA yang ada di Nias maupun di Palu dan di luar PKPA nih teman-teman Dan di sebelah saya juga ada nih ibu dampingan yang sangat cantik jelita nih hari ini putih-putih bersih sekali Ada Bu Dwi Anggraini tapi sapaannya itu dengan nama Budew, ya kan Budew? Iya, halo Budewi Halo, pagi Pagi, coba sapa lagi lebih semangat Budewi Halo, pagi Pagi ini seru sekali kita akan membahas tentang ABCD itu sebagai inovasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kok bisa sih ya? Jangan banyak-banyak buang waktu lagi, langsung aja nih kita mau bahas dulu dari Kak Soni terlebih dahulu, ya kan Kak Soni? Baik Kak Soni, sebenarnya sudah berapa tahun sih Kak Soni ini menjadi konsul... konsul... konsultasi ya Kak? Apa? Konsul... Konsultan Konsultan benar, konsultan ABCD, sudah berapa tahun nih Kak Soni? ABCD sendiri sebetulnya tidak berdiri sendiri ya, ketika kita bicara konteks pemberdayaan Ada beberapa yang dicoba oleh PKPA Yang pertama kita mengenal yang namanya Credit Union Jadi dari Credit Union yang titik beratnya pada bagaimana mengelola keuangan melalui wadah CU Dan intinya bagaimana belajar mengelola kemudian melakukan penguatan dari semua aspek termasuk pendidikan di CU Itu kita mulai dari tahun 2000... berapa ya? 2011 sudah mulai ya dikawal-kawal Sudah lama banget ya Kemudian kita masuk kerana kewirausahaan Ini khusus bagi orang muda ya, bicaranya tentang kewirausahaan Jadi dilihat dari dua pendekatan ini rasanya belum komplit Karena apa? Karena belum ada sesuatu yang bisa digerakkan dari sisi lingkungan sendiri Nah, kita melihat beberapa peluang gitu Nah, walau ABCD sendiri mulai diperkenalkan konsepnya itu dari pasca tsunami di Sumelu Oh, dari pasca tsunami Tapi masih pada orang muda dan kita belum punya modul Baru begitu tsunami gempa dan likifaksi di Sulawesi Tengah Baru saya mulai ini digaungkan secara besar ABCD ini harus menjadi satu konsep yang baik Kemudian kita susun juga modulnya Kemudian diperkenalkan secara komprehensif langkah demi langkah Seperti itu Jadi, kalau betul-betul yang intens Kita bergerak mengenalkan ABCD ini dari mulai tahun 2018 ya Dari tahun 2018 ya Wah, sudah sangat berpengalaman sekali nih Sobat muda PKP, luar biasa Nah, Kak Soni, apa sih sebenarnya pemberdayaan ekonomi dengan metode ABCD ini? Boleh nggak dijelaskan sedikit bagi teman-teman yang awam nih? ABCD ini secara, ini kan singkatan ya Kalau kita komplitkan itu Asset Based Community Driven Development Oh, ada developmentnya ya Artinya bagaimana kita membangun, bagaimana kita memperbaiki sebuah kondisi Dari keterpurukan, dari ketidakberpihakan menjadi sesuatu yang lebih baik Dengan cara menggerakkan semua potensi yang ada di wilayah itu Menggerakkan semua potensi yang ada di wilayah tersebut Iya, jadi pendekatannya bukan masalah Tapi pendekatannya adalah potensi dan peluang Jadi bergeraknya dari potensi ya Dan peluang Benar-benar Wah, seru sekali ternyata metode ABCD ini Teman-teman kita mau beralih dulu ke Bu Dewi nih Bu Dewi kan sebagai ibu dampingan yang pernah mengikuti pelatihan ABCD Tapi sebelum juju mencari tahu nih pengalaman Bu Dewi Bu Dewi pas pertama kali dengar diundang Bu Dewi, kita mau undang ibu dalam pelatihan ABCD Apa sih yang ada di benak ibu pertama kali? Ini apa nih? Aku disuruh baca Baca tulis atau cemana gitu Gimana tuh Bu Dewi? Ya awalnya sih seperti itu Suruh apa nih ya ABCD ini apa? Belajar baca tulis atau apa gitu Setelah saya ikutin ternyata Yaitu tadi pembelajaran mengenai keuangan Keluar masuknya Uang masuk, uang keluar Itu yang saya ikutin Benar, wow luar biasa sekali Nah Kak Soni, berhenti lagi nih Kenapa nih PKPA menggunakan metode ini? Dari sekian banyak metode Kenapa harus metode ABCD ini? Karena semenjak saya bergabung di PKPA ya Dari tahun 2004-2005 Saya konsentrasi di manajemen Kemudian diminta Untuk bagaimana kita menuntaskan Masalah isu anak jalanan Saya mikir pendekatan dari dulu adalah masalah Ternyata ada dampak? Ada Tapi lebih banyak mendorong orang dari luar Nah dengan ABCD ini Saya suka karena suka beranalisis dalam ekonomi ya Kenapa nggak kita dorong kesadaran yang ada di dalam? Nah karena pendekatannya jadi berubah ya Tadinya pendekatannya pendekatan masalah Masalah diselesaikan Apakah bisa menjawab semua kesulitan orang? Ternyata tidak Bagaimana kalau kita melakukan pendekatan melalui sisi dalam? Kalau kita konteksnya keluarga Kita bicaranya ya internal keluarga Lingkungan keluarga Maka kita lebih Kayaknya kalau bicara orang tentang potensi, peluang Itu lebih positif aja Cara berpikirnya Ketika nanti masalah Orang sudah berpikir sulit duluan Benar-benar negatif langsung ya Jadi kalau ngomongin tentang potensi dan peluang Kan orang mikirnya Aduh kayaknya gampang Nah gitu Jadi cara berpikirnya adalah Bagaimana dengan peluang Potensi Dengan cara berpikir mudah Itu membuat masyarakat jauh lebih bisa bergerak Begitu teman-teman Jadi prosesnya itu berdasarkan bergerak dari potensi ya kak Bukan dari masalah lagi Jadi ini mengubah mindset kita nih Sobat muda PKPA Nah kak ada gak pengalaman menarik kakak selama memfasilitasi dan menjadi konsultan di beberapa daerah Itu masyarakat ini kan mau jadi menggunakan metode ini Terus gimana nih keluarga-keluarga yang mengimplementasikannya Dari pengalaman ya Pasca tsunami di Semeluh yang pertama menggunakan ABCD Saya sendiri menerapkan ABCD ini sebetulnya bukan tahun 2018 Walaupun tahun 2018 itu momentum kita punya modul Tapi pasca tsunami di Aceh khususnya di Semeluh Itu punya pengalaman cukup unik Gimana tuh uniknya kak? Jadi uniknya begini Biasa ya ketika pasca bencana orang berpikirnya bahwasannya saya dapat apa ketika melakukan pertemuan atau kegiatan Intinya UUD, ujung-ujungnya duit gitu loh Nah ini acaranya apa? Kalau gak ada duitnya saya gak mau Kami dapat apa gitu kan Tapi tetep ukurannya adalah duit Nah waktu itu saya hanya bicara Bapak Ibu ingin merubah hidup atau tidak? Saya bilang ikuti aja satu hari Kalau dari satu hari itu tidak menarik Tidak membawa manfaat bagi kehidupan Bapak Ibu Silahkan tidak mengikutinya lagi Karena ABCD ini butuh komitmen Butuh keseriasan juga Butuh kesadaran untuk mengikuti selama sembilan hari loh Jadi ini harus sembilan hari mengikuti full ya kak? Kenapa? Karena kita akan belajar mengumpulkan semua potensi dulu Jadi kita di tahapan pertama itu kan membuat orang sadar ya Bahwasannya dia hidup itu bukan tidak punya apa-apa Banyak yang dimilikinya Banyak potensi yang ada di sekitarnya Lalu selama ini didiamkan saja Nah kita harus memberikan treatment kesadaran Treatment bahwasannya dia memiliki hidup Dia memiliki potensi Dia memiliki peluang Lalu dengan semua itu mau digerakkan seperti apa? Walau banyak sesi yang menarik dalam ABCD ini pastinya Banyak ya Nah ini boleh dong dibocorin sedikit Nah Bu Dewi nih Waktu jadi ikut nih pelatihan ABCD Boleh gak cerita sedikit Bu? Pengalaman Ibu ikut pelatihan ABCD gimana? Pengalaman saya ikuti Mengikuti pelatihan ABCD ya Senang Susah Susahnya ya Karena selama ini Saya gak pernah Menghitung Keuangan Yang ada Saya jalanin aja Dengan adanya pelatihan ABCD ini Ya saya senang Karena saya bisa meminix keuangan keluarga Dengan uang masuk dan uang keluar Gitu ya Bu Soni Jadi gitu ya Bu Dan lebih nambah Tau ya potensi Ibu apa gitu ya Selama ikut pelatihan ABCD Ya yang tadinya saya tidak tahu Menggali potensi-potensi yang ada di sekeliling saya Dengan adanya ABCD Saya mulai tahu Lahan yang sedikit saya pergunakan Saya atau saya manfaatkan Wow nanti kita mau denger nih Sobat muda PKPA Lahan apa sih yang dimanfaatin Bu Dewi Dari nol jadi berharga gitu ya Bu Wah Masya Allah sekali nih Nah Kak Soni balik lagi nih ke kakak Apa aja nih Tadi kan seru banget ya Ternyata masyarakat Dari awalnya gak mau Dari UUD Sampai berpikir Itu pikiran UUD itu udah hilang Gitu ya kan Ternyata dari sembilan hari Mereka bukan ujung-ujungnya duit Tapi mereka akan mendapatkan duit Yang lebih banyak dong Iya kan Nah ada gak tantangan lagi kak Selain tadi masyarakatnya Pertama pola pikir masyarakat tentunya ya Ada gak tantangan lagi Selain itu kak kakak Waktu memfasilitasi Ya saya ingin melanjutkan sedikit pengalaman tadi Ketika mereka berpikir bahwa ujung-ujungnya duit Saya berproses ya Ketika proses diikuti Targetnya mungkin dari 30 orang Mereka minta satu desa Dari 30 jadi satu desa Iya Dan itu menambah tantangan bagi saya ya Karena pada akhirnya Semua desa gak mungkin pak kita covering Dengan targetnya Apa ya Kan 30 ini sebagai agen perubahan ya Tapi masyarakat pada minta Karena jadi pergunjingan di tiap malam Karena jadi pergunjingan tiap malam Satu hal yang sangat menarik Karena ini jadinya Nyambut ke isu gender Karena di kampung itu Namanya Teluk Dalam Seperti ini ya Tapi ini di Semelu Tidak ada perempuan yang hadir Di apa ya Di podium Untuk bisa bicara di depan laki-laki Nusola yang disekat benar-benar Antara laki-laki dan perun itu Sama sekali gak pernah dibuka tiranya Oh iya Ya Jadi saya dapat undangan Dengan sangat Kalau disana Tetinggian itu kan Seperti apa ya Kalau tokoh agama ya Di masyarakat Meminta saya untuk bicara Tentang konteks ABCD ini Dan bagaimana sebetulnya Peran laki-laki dan perempuan itu Mendorong pada Apa ya Meningkatkan Semua apapun potensi yang ada di keluarga Yang akhirnya kemudian menekan kemiskinan Karena mereka selalu bilang Kami miskin Kami gak punya duit Kami miskin Kami gak punya duit Kami gak punya apa-apa Nah ketika saya diminta Dibicara dalam konteks semua ya Ketika tirai dibuka Itu bagi saya sebuah Hal yang merdeka ya Merdeka bukan apa-apa ya Tapi dalam artian Laki-laki dan perempuan Bisa saling berinteraksi Untuk mendiskusikan Tentang tantangan yang mereka hadapi Di dalam keluarga Nah itu momentum yang cukup Berkesan bagi saya Karena ternyata merubah Paradigma berpikir satu desa Dan satu desa yang lain Minta ikutan Itu tantangan juga Oh iya jadi kalau Mau ikutan jadi tantangan Ya tantangan dalam artian kan Satu pembelajaran yang baik Itu kan Ada batas orang ya Yang mampu kita handle Dalam satu orang Nah karena ini kan harus berpikirnya Intens, berkelanjutan Dan next time dia harus punya plan Bagaimana melakukan perubahan Nah ketika nanti pantauan kan Itu juga agak repot ya Benar-benar Arti mengatur dinamika kelas Yang harus memang ekstra Biasanya kan ABCD itu 30 sampai 40 orang Lebih dari itu kita kan Bakal repot mungkin Soal kapasitas ruangan Seseorang Nah jadi kan orang Tidak akan punya konsentrasi Itu tantangan-tantangan Di tantangan lain sih Nama organisasi Atau NGO itu kan Identik dengan pengemis ya Atau katakan orang yang suka Menekan uang pada Menekan orang pada akhirnya Minta duit Betul Nah jadi ketika ditanya Anda dari mana Kita Saya gak mau saya bilang Dari NGO Kami dari pusat gajian Dan perlindungan anak Rasanya itu lebih bermartabat Karena kerja-kerja PKPA Selama ini kan memang Bagaimana mendorong Semua pihak untuk bisa Melakukan pemenuhan hak anak Yang ujung-ujungnya Perlindungan anak Dapat terselenggara dengan baik Saya jarang menggunakan Nama NGO Sepala saya mengatakan Kami organisasi masyarakat Tetap saya gaungkan adalah PKPA Nah itu Jadi walaupun Apa ya Ada kan masa-masa Pergerakan NGO itu kan Mengalami stak ya Karena Plak merah juga banyak ya Yang hadirnya sebentar Tapi kemudian membuat Dinamika rusuh Di pergerakan Organisasi masyarakat sipil Jadi begitu ya teman-teman Tantangannya juga Permintaan yang membeludak Tadi itu menjadi tantangan ya Dan ternyata itu mengubah Metode ABCD ini Mengubah pola pikir masyarakat Bukan hanya satu orang Tapi satu desa Ya kan Kak Wow Nah Kak Soni Balik lagi ini menarik sekali Teman-teman ilmunya Daging semua Kayaknya ini butuh Tiga jam deh podcastnya Kak Soni PKPA itu tadi Kak bilang kan Identik dengan Pemenuhan anak Tentunya dengan isu-isu Perlindungan anak ya Nah selama ini PKPA Pernah nggak Kak Mengevaluasi dampak Pendampingan Pemberdayaan ekonomi Yang dilakukan Nah apakah memang berperan Dalam mengurangi Kekerasan terhadap anak Metode itu juga tadi Gitu Ya Pastinya kita melakukan evaluasi Bukan saja dari masa ABCD ya Evaluasi dilakukan Tapi ketika masa kita ber-CU Saya ingat sekali Ketika mengembangkan CU di Klan Berlima Yang hanya isi tujuh orang Klan Berlima itu Sudah penuh 90% Dengan rentenir Yang hari ini Orang punya lahan Punya tanah Dan berikutnya mereka Nggak punya apa-apa Kenapa Jeratan rentenir yang everyday Gitu kan Mereka bergerak dari tujuh orang Rasanya nggak mungkin Saya bilang mungkin Kalau kita mau Kita mungkin Gitu Dan satu pengalaman bagus Artinya ini Bercerita dampak atau tidak ya Saya ceritakan sedikit Namanya Ibu Sri Dari kemudian Masa resesi Dia tidak punya Pendapatan yang Tetap Kemudian suaminya juga Kena pemustasih Hubungan kerja Ya Nah kemudian Jadi lumpuh lah ekonomi Saya mulai Mau berubah Enggak Mau Kalau mau berubah Ini melibatkan semua unsur Dalam rumah Maka ABCD sendiri Ataupun saya itu Sangat membutuhkan Partisipasi Banyak pihak Nah gitu Tahapan apa yang harus kita lalui Nah Ini salah satunya ada di ABCD Yaitu keranjang bocor Yang disampaikan oleh Ibu Dewi Yang ngomongin tentang ekonomi Ekonomi Pada itu salah satu pilar Di dalam ABCD nya Benar Jadi kita mulai Bagaimana mengenal skill Skill anggota keluarga Apa yang bisa ditingkatkan Sehingga Mendatangkan nilai ekonomi Skill ya Kemudian kita melihat Tata kelola Keluarga Atau rumah Berpartisipasi lah Siapa yang akan mematikan listrik Karena listrik akan menyumbang pada biaya Berpartisipasi lah Untuk mengontrol penggunaan Paling kecil ini reme teme Misalnya sabun Odol Tidak pernah Anak-anak tidak pernah Diedukasi menggunakan ini semua dengan baik Harusnya Kalau ini diajarkan dengan baik Maka mereka akan terpola Terpola menggunakan Terpola mengawasi Kemudian mengontrol Nah ini akan membantu orang tua Menekan biaya di sisi domestik Gitu Kalau sisi pengeluaran saja Bisa dikelola dengan baik Maka yang tercipta adalah Nilai kebutuhan Bukan nilai keinginan Nah Dengan ini Maka Biaya-biaya yang harus ditutupi Kan lebih dikit ya Tahapan berikutnya adalah Bagaimana mempergunakan skill tadi Ketika bernilai ekonomi Maka anak dilibatkan Suami juga harus dilibatkan Semua anggota keluarga ya Wajib Nah gitu Sampai kemudian Ibu Sri ini Dari mulai menemukan skill Bahwasannya saya Sebetulnya punya skill dalam Mengolah makanan Dari mengolah makanan yang snack Dijual anak di sekolah Anak diajari bagaimana melihat segmen pasar Pasarnya meningkat Kemudian anaknya Tamat SMA 1 Melihat segmen pasar lagi Yang lebih besar Yaitu pola konsumsi Dimana tiap hari orang akan makan siang Berarti butuh makanan berat ya Seperti lunch gitu Maka dia berkembang menjadi Gak lagi makanan ringan Tapi jadi makanan berat Catering Dari catering itu Dia bisa mengembalikan lahan Dia bisa mengembalikan rumah Dan mengembangkan Potensi-potensi Yang bisa menekan keranjang bocor Dan dia berhasil bisa menamatkan anaknya Untuk sampai level SMA Dan mendapatkan pekerjaan Artinya Banyak yang bisa diubah Dengan ABCD itu Wow Banyak sekali yang bisa diubah Berlir ke Bu Dewi nih Bu Dewi Ternyata dari ABCD itu Banyak sekali yang bisa diubah ya Bu Tadi juga jujur dengar Ada keranjang bocor Dan yang lain Jadi Bu Setelah pelatihan tadi Ibu Gimana perubahan yang Ibu rasakan Bu Yang tadinya saya itu Berjualan makanan ringan ya Seperti Apa Keripik Pisang Keripik pisang Maksudnya kue bawang Kacang Yang goreng-gorengan Sekarang Sedikit demi sedikit Saya udah Mulai membuat kue basah Bahkan Nasi kotak Wow Jadi udah menemukan potensi-potensi tadi ya Ternyata Bu Dewi Bisa lebih lagi dari itu gitu ya Nah terkait keranjang bocor Bu Gimana sih Bu keranjang bocor itu Waktu pelatihan Ibu-ibu bawa keranjang gitu Terus dipraktekin bocor Atau gimana sih Bu Enggak sih Yang saya tahu sih Kita Dari pembelajaran yang saya dapat itu Kita buat dulu pengeluaran Sehari berapa Atau mau buat perminggu berapa Bahkan sebulan Ya Dari situlah kita tahu Uang masuk kita berapa Uang kuat-kuat kita berapa Itulah yang mungkin dikatakan Keranjang bocor Begitu ya Begitu ya kira-kira Kak Soni Keranjang bocor itu Gimana sih penasaran ya teman-teman Atau keranjang bocor Kalau saya boleh jelaskan singkat ABCD ini kan punya beberapa langkah Langkah pertama itu Membangun spirit Membangun spirit itu yang mana Membangun spirit tiap individu Bahwa ketika kehidupan itu dilahirkan Maka sebetulnya dia membawa Satu modal besar Ya Ketika spirit itu dipertemukan Pasti akan bicaranya sukses Semua manusia dilahirkan itu punya rasa sukses Punya cerita sukses Yang akan mendorong pada semangat yang besar Nah Tahapan berikutnya apa Kita mulai nih Memetakan yang namanya Siapa saja sih Yang ada di lingkungan kita Ya Jadi kita mulai memetakan Yang namanya Keahlian Keahlian yang anggota di dalam rumah Keahlian di dalam sebuah komunitas Kemudian kita memetakan siapa saja Memetakan lagi Karena kita untuk sukses itu tidak bisa sendiri Kita butuh jejaring Ya Yang tidak satu Kalau belajar Ini saya juga terapkan di dalam Mabicd Bagaimana mengenal sih trilogi pembangunan negara Kalau dikuliahkan banyak orang itu sulit Padahal untuk Apa ya Memahami itu tidak sulit Trilogi pembangunan negara kan kita mengenal Tiga pilar pembangunan negara Kita bicara konteks Indonesia Ada siapa Ada pemerintah Ada sektor bisnis Ada masyarakat yang hari ini diwakili oleh organisasi masyarakat Ini semua punya potensi apa Pemerintah Punya kebijakan Gitu ya Bahkan kalau kita bicara sektor bisnis Kalau mau dihubungkan dengan masyarakat sipil Mereka punya dana sosial Ya kan Kita petakan lagi Masyarakat Masyarakat punya potensi kok Lalu bagaimana menghubungkan ini semua Sehingga nanti tercipta sebuah keberlanjutan hidup Kan gitu Nah nanti dari sini Kita petakan lagi sumber potensi Yang ada di lingkungan Namanya sumber daya alam Nah Dari sumber daya alam ini kita petakan Ini juga akan menyumbang pada ekonomi keluarga Kenapa? Dulu orang masih menggunakan yang namanya metode herbal Untuk mengatasi hal-hal penyakit yang kecil Kalau sekarang sudah ini ya Budaya cepat Budaya malas juga Ya udah beli obat selesai Beli bodrex Beli apa lain selesai Padahal kalau dulu misalnya Oh anak mincret Maka apa? Itu tanda bahwasannya perutnya tidak baik-baik saja Ketika dia menanam daun jarak Daun paci Maka itu bisa digunakan Sebagai obat Jadi banyak tanaman herbal yang tersedia Itu bisa menjadi obat Bahkan di masa pandemi Yang namanya brotowali Yang namanya pahit-pahitan itu Itu menyumbang ketahanan Menciptakan daya tahan tubuh yang baik Tapi itu dibiarkan saja Nah Dengan ABCD saya perkenalkan Ini mulai menjadi obat Bahkan menjadi dipasarkan Ya Mereka buat Mereka keringkan Mereka masukkan di dalam kapsul Nah cuman memang Tahapannya lebih panjang ya Ketika nanti masuk ke pasar Tapi intinya disitu Sumber daya alam Sangat bisa memetakan Mana yang bisa dikonsumsi Sebagai asupan harian Mana yang bisa digunakan Sebagai obat-obatan Mana yang bisa Dia diubah menjadi Nilai ekonomi yang lebih besar Dan disini kita juga bisa belajar Melakukan mitigasi resiko Kenapa? Sebuah wilayah itu Pasti ada titik rawan bencana Ya Mau itu banjir Longsor Dan lain-lain Ketika kita sudah tahu Itu petanya Maka kita tinggal melakukan Mitigasi secara besar Ujungnya apa? Menekankan Angka kematian Menekan Kerusakan Menekan Mungkin Ya luka-luka Dan lain-lain Lalu nanti ada sesi Yaitu namanya keranjang bocor Ini yang paling disukai Paling hits Di dalam ABCD Karena apa? Ternyata Masyarakat miskin Masyarakat sebetulnya tidak miskin ya Cuman memang dikatakan miskin ini Miskin pengetahuan Miskin akses Miskin informasi Nah Siapa yang melakukan ini? Gak ada Sebetulnya Maka Peran organisasi itu adalah Bagaimana menjadi teman bagi masyarakat Agar apa? Memberikan informasi Menginformasikan tentang akses Mengedukasi Benar Nah Kita minta nih Keranjang bocor ini Tahapan awalnya adalah Yuk Bapak Ibu Semua Tuliskan pengeluaran yang terjadi Di dalam rumah Siapapun yang menggunakan nilai uang Ditulis Kan begitu ya Lalu ketika ditulis Mereka baru tahu nih Yang mengaku miskin Gak ada duit Ternyata Pengeluarannya itu Mencapai sampai 5 juta 6 juta Wow Every month Iya kan? Lalu duit itu datang dari mana? Persoalan itu kan berlalu terus Nah Dan masyarakat ketika diminta menulis Pertama adalah Tuliskan pendapatannya Atau masuk Tidak ada yang mau Tapi kalau disuruh minta Tuliskan semua pengeluaran Wah Senang sekali mereka Iya Karena mereka menganggap itu adalah Semua basisnya kebutuhan Nah Kemudian Kita minta menuliskan pengeluaran Baru terjadi gap Ternyata ketika Diversuskan antara Uang masuk dengan uang keluar Ketimpa banyak Pantas lah Kalau kemudian mereka itu Adalah berhutang Hutangnya kepada siapa? Yang paling mudah adalah rentenir Jaminannya apa? Tidak ada jaminan di awal Tapi kemudian jaminan Untuk kebelanggungan hidup mati Kenapa? Rumah dan potensi yang lain diambil Nah Setelah begitu Baru kita ajarkan Bagaimana sih mengelola keranjang bocor? Kalau keranjang bocor itu kan Filosofinya adalah Seberapapun yang masuk di ember air itu Akan habis Karena bocor Benar-benar Tidak akan bersisa Bahkan kering kerontang Dan embernya sampai Terusak kan Sampai rusak Rusak Jadi dengan metode itu Kita mengajarkan Bagaimana sebetulnya Menciptakan Tata kelola keuangan yang baik Nah Lihatlah Semua pengeluaran itu Kita kenalkan yang namanya Keinginan Berbasis Kebutuhan Gimana tuh? Iya Kayaknya banyak banget gitu ya Kebutuhan itu apa sih? Kita tanya Ternyata memang mereka Gak ngerti mengukur kebutuhan Padahal kebutuhan simpelnya adalah Ketika tidak Tidak dilaksanakan kebutuhan itu Tidak dipenuhi Maka terhambat Fungsi hidupnya Kan gitu ya Misalnya Makan itu di Indonesia memang Tiga kali sehari Yang harus dikenal adalah Makanan nasupan apa dari dulu? Karbo Karbo itu dari mana? Bisa dari ubi Bisa dari beras Bisa dari tepung Macam-macam Tapi kan kita tahu Hanya beras Betul Nah kita bilang Kalau keinginan bagaimana? Kalau keinginan itu Tidak akan menghambat Proses hidup manusia Yang ada adalah Sakit hati manusia Kenapa? Karena tidak dipenuhi Nah gitu kan Nah dari situ kita minta Yuk secara sadar Checklist dan contren Yang menjadi kebutuhan Silahkan checklist Yang tidak menjadi kebutuhan Silahkan contren Nah Ketika mereka checklist dan contren Ketahuan nih Nah oh ini Oh iya Ternyata masih juga minus Lalu upaya apa yang kita lakukan? Nah itu tadi menghubungkan skill Menghubungkan dengan sumber daya alam Menghubungkan dengan para pelaku Siapapun itu Yang akan membawa proses Membawa proses produk ini Bisa jadi ke pasar Nah itu dia Dan kita ingatkan Paling gampang melakukan metode Pengelolaan keuangan keluarga Setelah melakukan contren dan checklist Gunakan metode Amplop to Amplop Apalah itu Metode Amplop to Amplop Amplop to Amplop ini Mengajarkan ke mereka Ketika sudah Misalnya Menemukan checklist tadi Itu tingkat kebutuhan Maka dibuatkan Amplopnya Nilainya ada di sana Wah bu Kami susah Karena kami Setiap hari dapat pendapatan Yang tidak bulanan Padahal lebih beruntung ya Setiap hari dapat Daripada ada bulanan Kalau bulanan kan sempat nunggu Kalau setiap hari kan nunggu Kan gitu ya Terus ya Ada yang mingguan Tidak ada masalah Seberapa mampu kamu sisikan Untuk menjawab kebutuhan itu Kan tinggal dibagi ya Misalnya Kebutuhan beras Satu bulan saya 30 kilo Berarti satu hari itu Kalau mendapatkan pendapatan Sisikan satu kilo Selesai kan Nah masukkan ke Amplop itu Karena Amplop itu Akan mengingatkan kita Eh jangan diambil Karena sudah ada akunnya Atau sudah ada posnya Kan begitu ya Itu lebih mengontrol Ini saya lakukan Karena memang di keluarga saya Semua saya menekat Saya lakukan Karena itu lebih efektif Untuk mengontrol pengeluaran Kita hati Namanya manusia ya Tingkat maunya itu lebih tinggi Banyak banget Daripada mengontrolnya Jadi dengan itu terkontrol Dan dengan itu Bisa memberikan pelajaran Kepada anak-anak dan suami kita Yang tadinya mungkin Gak mau tahu Urusan domestik Begitu kita keluar ya Contoh saya Kalau 12-11 bulan Sampai mau melangsungkan Kehidupan ekonomi Mengelola Kalau gak anak dan suami ya Iya Belajarnya dari mana Ya dari Amplop itu Amplop tadi Jadi anak-anak dari mulai SD Sudah terbiasa Dengan Amplop Amplop itu harus dijaga Kalau gak dijaga Terancam Kemiskinan Gak punya uang jajan Dalam satu bulan Nah gitu Dan kita bilang Apakah keinginan itu boleh Sangat boleh Sangat lumrah Namanya manusia Tapi harus diatur Berapa persen Dari total pendapatan Dan dilakukan Bukan untuk individu Bukan kemudian Bapak pergi Nongkrong di warung Melakukannya sendiri Gak seru Serunya sama temen Padahal temennya Juga belum tentu Mau menanggung resiko Tapi kalau dilakukan Secara bersama dengan keluarga Lebih seru lagi Bener 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 Nah dari tahapan ini semua Sampai keranjang bocor Kita lah Kita ciptakan Karena di keranjang bocor itu sendiri Ada peluang loh Bahkan di keranjang bocor ini Ada peluang Peluangnya seperti apa kak? Dari sedemikian uang yang keluar Paling banyak untuk pemenuhan apa? Makanan Makanan Oke Kalau memang di rata-rata makanan Itu menjadi peluang Untuk dijadikan bisnis Oh begitu Iya Bener bener Dan saya seringkali Kalau yang kita edukasi adalah Masyarakat marjinal Pastikan orang di dalam itu Bukan apa bisnis Yang mengambil keuntungan Saya bilang Dan ini saya gak bisa Bicara lebih jauh ya Tentang analisis keuangan Karena disana ada cerita Tentang bagaimana Menangkap peluang Menjadi bisnis yang berkelanjutan Wow Dari keranjang bocor Bisa ditangkap Jadi peluang bisnis Kayaknya kita butuh podcast Bertemakan bisnis nih Untuk nextnya Nah Bu Dewi Balik tadi cerita Kak Soni Panjang sekali Tentang keranjang bocor Iya kan Nah setelah dapet Ini nih Pelatihan tadi Awalnya kan Ibu Bocor gak sih Ibu keranjangnya? Bocor Bocor Banyak gak Bu bocornya? Banyak Banyak Nah Kalau setelah dapet pelatihan Mulai dapet teratasi gak sih Ibu keranjang bocor itu Di keluarga Ibu Mulai gak melibatkan anak Tadi anggota keluarga Di dalam Di dalam untuk mengelola keuangan Ya banyak manfaatnya ya Yang saya Ikuti pelatihan ABCD Selain itu Yang tadinya saya Bermisnis Hanya sendiri Tidak melibatkan anak Sekarang Sudah melibatkan anak Misalnya Dengan anak saya Si Wenny Si Vira Dia yang Yang buat apa ya Itu namanya Di media sosial Kalau untuk si Wenny Dia yang membantu saya Di bagian Kuih-kuih basahnya Jadi semuanya Ikut terlibat Sekarang ya Bu Bener-bener Jadi membantu Menyumbat Keranjang bocor tadi Berarti sekarang Udah gak bocor dong Keranjangnya Sedikit Gak apa-apa Bu Memang butuh proses Ya kan Bu Tapi bersyukur Bahwasannya Dari keranjangnya Tadi tuh bocor Membeludas Bers gitu Sekarang udah mulai Bisa teratasi Sedikit demi sedikit Gitu ya Nah Kak Soni ini kan Udah jadi modul ya Tadi kakak bilang Di dalam modul ini Tadi ada materi Keranjang bocor Dan materi-materi lain Yang harus diikuti Selama sembilan hari Tadi ya Nah ada gak sih Kak Materi tentang Merancang ide bisnis Dengan bisnis kanvas Di dalam Meto Dalam modul ABCD ini Ada Modul ini kan Berevolusi ya Yang tadinya kita bicara Sampai pada Membangun mimpi Gitu ya Karena ABCD ini Bisa berbasis Pada individu keluarga Bisa juga Berbasis pada Satu komunitas Atau desa Kalau individu Wujud-wujudnya Bagaimana membangun bisnis Untuk meningkatkan Ekonomi keluarga Gitu kan Nah Ini akan dipandu Dengan yang namanya Bisnis model kanvas Karena ini yang Paling sederhana Yang bisa digunakan Dan kita langsung Mengukur Apakah nanti Ini akan menyumbang Pada keberlanjutan Atau tidak Karena disitu Akan dituliskan Bagaimana pasarnya Kemudian Dimana mendapatkan Bahan pokoknya Kemudian Siapa yang akan membantu Berapa modal yang dimiliki Siapa yang akan diminta Untuk bekerjasama Dengan mereka Dalam membangun bisnis ini Maka Itu Menjadi Satu kesatuan Yang menyajikan Bisnis mereka Bisa diukur Itu dia Begitu ya Berarti ada gak Kak dalam implementasi Metode ini Apa ada kemungkinan Kita kolaborasi Misalnya tadi kayak Bareng pemerintah Terus CSO Maupun sektor-sektor bisnis Pasti Karena sebetulnya Ketika dia merancang Merancang bisnis itu sendiri Itu sudah Menyertakan Pihak mana Yang akan dilibatkan Baik dari sisi dalam Maupun sisi luar Siapa Bahkan Kontaknya juga harus ada Dan apa yang akan diminta Kan gitu Itu sudah otomatis Melibatkan Tiga pilar itu Tiga pilar tadi ya Baik pemerintah Baik sektor bisnis Maupun sesama kelompok Maupun sesama individu Itu ada Jadi Tidak dibiarkan Bisnis itu juga jalan sendiri Tidak Begitu ya teman-teman Sobat Mudah PKPA Nah Bu Dewi Harapannya nih Terakhir Kedepannya gimana nih Untuk Keberlangsungan Di keluarga Dan tentunya Untuk PKPA Apa harapan kedepannya nih Bu Dewi Kalau untuk di PKPA Yang pastinya PKPA Harus lebih banyak lagi Mendampingin ibu-ibu Untuk Menggali potensi-potensi Atau mempelajarin Ibu-ibu Mengenai Masalah Ekonomi Yang memang Saat ini Di khususnya Di Pinang Baris Kerancang bocornya Memang bocor Gitu loh Jadi Kalau untuk di keluarga Ada yang Bisa saya jalanin Dan ada yang tidak Kenapa? Karena Usaha saya Tidak Kontinu Tapi ada saat-saat Tertentu Saya Membuat Pengeluaran Harian Maupun bulanan Tapi di saat-saat Seperti misalnya Menjelang Ramadan Lebaran Ataupun Hari-hari besar Itu Saya selalu membuatnya Secara kontinu Tapi kalau untuk sehari-hari Belum saya laksanakan Sepenuhnya Berarti ntar Kita doakan Bisa terlaksana ya Bu ya Untuk dalam sehari-hari Jadi hari besar Membeludak juga pesanan Terus hari biasa Juga membeludak Jadi keranjang itu Tidak lagi bocor No keranjang bocor Gitu ya Nah terakhir Buat Kak Soni nih Konsultan ABCD Yang keren sekali Banyak sekali ilmu Yang kita dapat nih Teman-teman hari ini Khususnya Juju nih Walaupun Juju masih single Kayaknya Juju udah mulai deh Nerapin amplop tuh amplop Gitu Supaya Biar bisa nanti Sukses lebih Sukses lagi ke depannya Nah terakhir Kak Soni Apakah PKPA itu Punya rencana Untuk mengedukasi Lebih banyak keluarga lagi Dan meluaskan Jangkauan pendampingannya Ini Untuk pemberdayaan ekonomi Ya Dalam program-program Yang dikembangkan saat ini Baik program terikat Atau tidak terikat Karena ini Terkait dengan komitmen ya Komitmen PKPA Untuk anak Indonesia Atau anak-anak Di luar negeri sana Kita Akan tetap Melebarkan sayap Dengan ABCD ini Bahkan Yang di Sulawesi Tengah Kita lagi Menyusun satu tools Yang ini juga berkontribusi Dalam memonitor Dampak ya Dampak dari yang dilakukan Masyarakat Dengan pendekatan ABCD Jadi kita akan buat Tools monitoringnya Yang ini juga berkontribusi Sebetulnya untuk mengukur Program desa yang saat ini Dikembangkan oleh desa Sebetulnya Berdampak atau tidak Nah gitu Dan Saya sendiri sebetulnya Secara individu Karena memang Saya Dari gak punya apa-apa Kan dibesarkan oleh PKPA Sampai saya usianya Sekarang sudah hampir 48 Artinya saya punya Komitmen Saya punya moral Gitu loh Karena ABCD ini Melekat di dalam Keluarga saya Sudah otomatis Ini diperkenalkan Ini diperbesarkan Di masyarakat Diminta atau tidak Diminta Gitu Karena apa Kalau saya mikir ya Hidup itu kan Harus cari pahala Dan ibadah Ya dengan ilmu Pengetahuan yang kita punya Jika bisa dijadikan Amal dan ibadah Kenapa tidak Ya Jadi kerja-kerja PKPA itu Bisa secara sadar Dilakukan oleh masyarakat Gitu Jadi PKPA itu Akan mengisi Dimana Ruang kosong Tidak mengisi Semua ember kosong Mengisi ruang kosong Jadi mengisi Ruang-ruang yang Masih harus diisi Jadi kerjanya itu Tidak lebih berat Dan Apa ya Filosofi-filosofi Yang saya anggap baik Dalam hidup ini Saya tularkan terus Kepada teman-teman Di PKPA Apalagi yang Pernihani ya Punya program Ujung tombaknya Adalah pemberdayaan Karena sangat penting Kerja di pemberdayaan itu Tidak serta-merta Uang tidak bisa Tapi nilai kepuasan Bagaimana kita Mendampingi masyarakat Yang tadinya Tidak tahu apa-apa Jadi tahu Yang tidak berhasil Yang menjadi Berhasil Dan saya pikir Itu nilai yang luar biasa Yang tidak bisa dibeli Dengan uang Gitu Wow Luar biasa sekali Tepuk tangan dong Teman-teman Mentang konsultan Kita hari ini Terima kasih banyak Kak Sony Suci hati Seperti namanya Memang suci sekali Niatnya juga Mau ibadah Benar Dapat banyak Ilmu kita pada hari ini Terima kasih banyak Bu Dewi Semoga usahanya Lancar terus Amin Dan tetap ya Bu Keranjangnya Tidak bocor lagi Gitu ya kan Nah teman-teman sekalian Keren sekali Hari ini podcast kita Banyak ilmu yang kita dapatkan Dari metode ABCD ini Metode yang bukan Hanya sekedar alfabet Tapi ternyata Banyak sekali ilmu Yang kita dapat Dari ABCD ini Hari ini Cuman hanya Beberapa menit Sehingga tidak bisa Terkupas semuanya ya Kak Jadi kalau teman-teman Penasaran Ikuti pelatihan ABCD dong Bareng Kak Soni nantinya Jujur juga harus ikutan deh Kayaknya Nah terima kasih banyak Sobat muda PKPA Yang sudah menonton podcast kita Pada hari ini Jujur Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax